Terus, apa lagi? Disilasi, aku ada sih. Baik. Dari penangkapan ini, sebanyak lima orang berinisial HK jenis kelamin laki-laki, DK jenis kelamin perempuan-perempuan, SS laki-laki, AP seorang pria, dan HD seorang perempuan. Sementara dua orang lagi berinisial R dan B masuk dalam daftar pencarian orang. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brikjen Mukti Juharsa mengatakan, pabrik ekstasi rumah ini sudah beroperasi selama enam bulan. Keterangan tersangka yang diterima polisi, dalam sebulan mereka memproduksi enam ratus butir ekstasi. Keterangan tersangka dalam sebulan mencetak lebih dari enam ratus butir ekstasi dalam sebulan. Dia pesanan, mungkin lebih, kata Brikjen Mukti Juharsa di Medan, Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Anggap total sebulan enam ratus selama enam bulan. Itu baru keterangan tersangka, sambungnya. Juharsa mengungkap, para tersangka memproduksi ekstasi di lantai tiga bangunan rumah. Di sebuah kamar sekitar tiga kali dua ini, mereka mencetak barang haram menggunakan alat dan bahan yang diperoleh dari luar negeri, khususnya negara China. Dari pengungkapan ini, polisi menyita enam ratus tiga puluh lima butir ekstasi siap edar. Alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia prekursor dan peralatan klindestin laboratorium narkotika pil ekstasi. Dari pengungkapan ini, polisi menyatasi, berbagai jenis bahan yang diperoleh dari luar negeri, Jangan lho, tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lho, tribun X. selamat menikmati